Nah, lihat kunci dari metode Monte Carlo teratak pada pembangkitan bilangan random. Jadi, bilangan random itu nanti mewakili ketidakpastian. Ketidakpastian itu apapun, itu bisa kejadian, apapun ya, resiko. Seperti tadi ya, jumlah penjualan itu kan ketidakpastian. Jadi, itu diwakili oleh random number. Jadi, kuncinya ada pada pembangkitan bilangan random. Nah, Excel punya fitur itu ya. Tau kan ya fitur fungsi run, ini nggak? Run ada kan di Excel ya, run. R-A-N-D, random. Nanti kita praktekannya. Jadi, oleh karena itu, untuk bisa mengenerate bilangan random, kita harus bisa mendefinisikan tingkat probabilitas pada setiap elemen yang mengandung konserasi. Setiap variable itu, kita harus tahu bagaimana diwakili oleh bilangan randomnya. Cara membangkitkan bilangan randomnya untuk setiap elemen, kita harus tahu caranya. Oke, ini kalau penjelasan seperti ini, teman-teman mungkin bingung ya. Tapi kalau nanti sudah kita praktekan, oh iya, maksudnya bilangan random apa? Yang disebutkan kejadian tidak pasti, apa gitu ya. Nah, teman-teman nanti ingat ya beberapa istilah. Pertama, tadi sudah bilangan acap atau random number. Kemudian yang kedua, distribusi probabilitas. Ya, untuk variable yang tidak pasti tadi. Kemudian ada distribusi kumulatif. Ya, kumulatif berarti kan Anda sudah belajar statistik, pasti tahu lah ya. Itu didapat dari distribusi probabilitas, bisa dibuat distribusi kumulatifnya ya, yang bernilai 1 lah. Oke. Nah, kemudian membuat interval bilangan random, yang membangkitkan bilangan random kemudian baru simulasi. Oke. Namun tekerlo, teman-teman, biasa diaplikasikan di berbagai keperluan ya. Misalnya dalam membuat simulasi antrian. Ini saya sudah ada contohnya. ya, nanti bisa kita lihat. Simulasi antrian. Forecasting. Forecasting, ini pun sudah ada contohnya ya. Kita bisa memperkirakan misalnya level of inventory, inventory level. Dan juga misalnya service level. Kita bisa perkirakan forecasting. Tadi juga ya, keuntungan rata-rata kita bisa perkirakan berapa. Kemudian panjang antrian itu rata-ratanya kita bisa perkirakan ya. Waktu antrian, waktu tunggu antrian kita bisa forecast ya. Sehingga kita nanti bisa memberikan usulan ya. Kalau misalnya dari sistem nyata yang berlaku saat ini, yang kita modelkan ya, SIS model, model apa adanya, yang sedang berjalan, ternyata waktu tunggu itu, misalnya di atas harapan manajemen, misalnya target manajemen itu adalah 10 menit per customer dia, waiting timenya. Nah, Anda buat model SIS-nya ketemu angka 10 menit. Nah, Anda diminta untuk meng-improve, ya enggak? Meng-improve. Tadi ingat skill-nya teknik industri itu apa aja? Design, install, improve. Ya, Anda bisa merancang sistem, bisa meng-install-nya, menerapkannya, meng-implementasinya, dan Anda juga bisa meng-improve-nya jika ada yang kurang. Tadi ternyata karena masih di atas target manajemen, manajemen timenya 10 menit, ternyata nilainya di atas 10 menit. Anda improve, caranya gimana? Nah, itu banyak tekniknya ya. Bisnis proses improvement gitu ya. Banyak lah, nanti kita bisa lihat. Nah, kemudian untuk keperluan apa lagi? Pengelolaan inventory tadi ya, seperti contoh, kita bisa mensimulasikan untuk bisa tahu tentang inventory level. Misalnya suatu, apa namanya, pabrik, inventory level-nya itu, misalnya, di atas 90%, menyimpan 90%, misalnya gitu. Nah, itu dengan simulasi montekalo, kita bisa tahu angkanya berapa ketemunya ya. Disimulasikan. dari SIS model. Nah, kalau misalnya kita ingin naikkan, dari 90 menjadi 95, atau mendekati 100%, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita buat usulan ya, menjadi model usulan, atau model 2D. 2D model. perkiraan studi kelayakan proyek. Nah, ini sering simulasi montekalo, mungkin teman-teman yang ber, apa namanya, bergulat dalam bidang manajemen proyek, atau pekerjaannya proyek base, itu Anda bisa menggunakan simulasi, ya, simulasi montekalo, untuk misalnya, memperkirakan probabilitas proyek itu on schedule. Ya, tepat waktu. Probabilitas proyek itu on schedule, tepat waktu itu berapa persen. Ya, atau Anda bisa memperkirakan proyek itu terlambat 2 hari, misalnya, atau terlambat 1 minggu, atau terlambat 1 bulan, itu probabilitasnya berapa persen. Ya, kalau untuk ketepatan waktu, berarti Anda berharap probabilitasnya besar, kan, kalau bisa mendekati 100 persen. Tapi kalau ketelambatan, ya Anda, pastikan berharap probabilitasnya kecil, ya enggak, mendekati 0. 0 persen, misalnya. Nah, itu bisa Anda perkirakan dengan menggunakan simulasi montekalo, ya. Karena tadi itu, karena variable, yang penting ada variable probabilistik di dalam apa namanya, sistem yang kita buat modelnya itu. Ya, contoh kayak tadi, di manajemen proyek, kan ada variable probabilistiknya. Apa itu? Biaya, ya enggak? Probabilistik. Apalagi, durasi. Durasi, waktu bisa probabilistik, ya enggak? Oke, kemudian, pengolahan produksi. Ya, produksi misalnya, kita ingin menghasilkan atau memperkirakan probabilitas jumlah produksi itu nanti lebih besar dari, misalnya, seribu unit, gitu ya. kita bisa buat modelnya. Bagaimana caranya supaya ketemu tingkat produksi itu di atas seribu. Dengan probabilitasnya, berarti kan lebih besar dari 90 persen. Kita yakin lah, bahwa nilainya itu nanti akan lebih besar dari seribu unit per bulan, misalnya gitu. data samplingnya apa yang harus kita kumpulkan? Ya, dari semuanya, semua variable yang terkait dengan kegiatan produksi. Ya, data biaya, data tenaga kerja, data, apa lagi? Data cycle time, segala macamnya, itu kita, pokoknya semua variable yang terlibat dalam perhitungan jumlah produksi. Itu kita masukkan. Minimal dari semua variable itu harus ada yang probabilistik, kalau ini teknik Monte Carlo bisa diatain. Tapi kalau kita lihat, hampir mayoritas variable probabilistik, ya.